Selesai mandi, Nadia meninggal secara tiba-tiba. Om Swastiastu Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa kematian di Bali. Kematian seseorang memang tidak bisa kita hindari. Tapi banyak orang takut akan mengalami peristiwa itu. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih menyayangi orang-orang yang berada di sekitar kalian. Karena bisa saja kalian mengalami apa yang tidak kalian pikirkan sebelumnya. Video Ngaben kali ini bernama Ketut Nadia Indiani berumur sekitar 16 tahun. Nadia merupakan salah satu siswi yang bersekolah di SMA 1 Geropgak. Nadia yang beralamat di Banjar Dinas Tukat Pulei, dasar Sanggalangit Bulelen Bali ini adalah salah satu keluarga admin sendiri. Sebelum berangkat menuju Setra, Seperti biasa pihak keluarga melakukan doa bersama. Ketut Nadia diketahui masih duduk di bangku kelas 2 SMA ini lahir pada tanggal 29 April tahun 2007 dan meninggal pada tanggal 27 November tahun 2023 secara tiba-tiba. Betapa sakitnya pihak keluarga terdekat atas kepergian Nadia yang tak terduga. Menurut informasi dari pihak keluarga, sehari sebelum Nadia meninggal, ia hanya mengalami sakit biasa pada umumnya karena cuaca yang tidak menentu. Sakit yang dialami Nadia itu seperti demam panas dingin, tetapi tidak terlalu parah, itu pun hanya dialami sehari. Pada saat hari kejadian, Nadia yang sehabis mandi lalu pergi ke kamarnya untuk memakai pakaian. Beberapa menit kemudian, Nadia ditemukan terkapar dalam keadaan tidak sadarkan diri di atas kasur dengan keadaan belum selesai menggunakan pakaian. Sontak keluarga pun panik lalu membawa Nadia ke puskesmas terdekat, yaitu berlokasi di desa Gerogga. Kondisi saat itu di puskesmas hidung Nadia mengeluarkan busa, dan Nadia sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dokter pun mengatakan bahwa kemungkinan Nadia mempunyai masalah pada paru-parunya. Ketika Nadia dikatakan sudah meninggal, pihak keluarga pun histeris, tidak menduga Nadia tiba-tiba pergi untuk selamanya. Padahal sebelumnya, Nadia tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Diketahui Nadia merupakan putri ketiga dari lima bersaudara. Ia merupakan anak yang baik, ceria, dan suka menolong. Beberapa hari yang lalu, ia sempat membantu ayahnya saat bekerja sebagai tukang bangunan, Nadia sempat ikut mengecor di tempat ayahnya bekerja. Sebelum Nadia sakit, ia juga sempat sembahyang ke Pura Subah, di mana kala itu ada upacara peodalan di Pura tersebut. Apakah Nadia dijadikan pengayah di Pura tersebut? Karena dia wanita yang baik hati, hal itu tidak bisa kita buktikan. Mungkin ini sudah takdir Nadia sejak lahir. Ia harus meninggal di usia yang masih muda. Mari kita doakan bersama-sama agar ketut Nadia mendapatkan tempat yang layak sesuai karmanya, dan tiap orang tua beserta keluarganya diberikan keikhlasan dan ketabahan atas kepergian Nadia untuk selamanya. Itulah sedikit informasi yang bisa admin jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan mengenai upacara Ngaben, bisa tulis di kolom komentar. Jika ada waktu, pasti admin jawab di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Teman sekolah Nadia pun ikut menghantarkan Nadia untuk yang terakhir kalinya. Mereka menunggu di depan sekolahnya dan ikut berjalan kaki menuju Setra. Dari rumah duka menuju Setra lumayan jauh, setelah admin cek butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai di Setra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Isak tangis dari kedua orang tuanya sampai sang ibu sempat pingsan di tengah perjalanan dan sadar kembali betapa sakitnya yang dirasakan kedua orang tua atas kehilangan seorang anak yang disayanginya. Terima kasih telah menonton Setelah berputar tiga kali, dua adik Nadia melakukan tradisi nyulubin. Tradisi ini bermakna sebagai permintaan maaf seorang adik jika memiliki kesalahan yang telah diperbuatnya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton